Pemakzulan Presiden Jokowi Dodo COVID-19 tapi akan menambah masalah baru. Tidak ada jaminan pergantian Presiden di kalah susah seperti ini lantas COVID-19 itu akan berhenti atau pergi secara tiba-tiba. Hanya orang-orang egois yang memperkeru suasana. Rakyat juga bisa marah kalau ada segalentir orang mencoba-coba untuk memanfaatkan situasi ini. Pegas Rofik dikutip dari ermol.id, Selasa, 9.7. Menurut Rofik, isu pemakzulan Jokowi sengaja dihembuskan untuk memecah belah. Selama ini, perjalanan pemerintahan dan koalisi cukup kondusif, bahkan saling menjaga. Agar capaian kinerja pemerintah bisa berjalan dengan maksimal, dia menambahkan orang yang mewacanakan isu tersebut hanya sebatas orang yang frustrasi dengan koalisi pemerintahan yang solid mendukung per. Esiden Jokowi-Dodo Menurut saya hanya orang-orang yang frustrasi saja yang menghembuskan kalau di dalam tubuh koalisi Jokowi ada perpecahan, paparnya. Ahmad Rofik justru menyarankan kepada para pengkritik pemerintah dengan memunculkan isu pemakzulan mempersiapkan diri guna menghadapi pilpres mendatang. 2024 tidak lama lagi. Sebaiknya, pihak-pihak yang ingin menggantikan agar mempersiapkan diri dari sekarang, tidak perlu menyebar isu murahan. Kasian rakyat menjadi korban. Ibu Rofik Gen P.co jadi bagaimana menurut Anda?